Intro Shalom dan selamat menikmati hari karunia Tuhan di pagi ini Berjumpa kembali di Renungan Harian Toraya edisi Kamis 9 Maret 2023 Sebelum kita melakukan aktivitas kita, mari kita merenungkan firman Tuhan dan kita satu di dalam doa, kita berdoa Syukur kepada-Mu ya Allah untuk kami sekalian hari ini Kami boleh menikmati kasih Tuhan dan bahwa hari ini akan kami jalani tentu dalam tuntunan firman Tuhan Firman-Mu akan diperdengarkan bagi kami, karena itu kuasailah kami dengan kuasa roh kudusmu ya Allah Sehingga kebenaran firman-Mu itu akan menjadi pegangan dalam kehidupan kami Berfirmanlah kepada kami sekalian, kami telah sedia mendengarkan firman-Mu Dalam Yesus Kristus kami berdoa, amin Pembacaan kita pada pagi hari ini terambil dalam kitab bilangan 21 ayat 4 hingga ayatnya yang ke-9 Bilangan 21 ayat 4 hingga ayatnya yang ke-9 dibawah judul Ular Tembaga Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor berjalan ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi Tanah Edom Maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir Supaya kami mati di padang gurun ini Sebab disini tidak ada roti dan tidak ada air Dan akan makanan hambar ini kami telah muak Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu Yang memangut mereka sehingga banyak dari orang Israel yang mati Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata Kami telah berdosa Sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau Berdoalah kepada Tuhan Supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa Buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang Maka setiap orang yang terpagut Jika ia melihatnya akan tetap hidup Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang Maka jika seorang dipagut ular Dan ia memandang kepada ular tembaga itu Tetaplah ia hidup Amin firman Tuhan Tema perenungan kita pada pagi hari ini Memandang kehidupan Memandang kehidupan Selama 350 tahun Bangsa Israel diperbudak di tanah Mesir Sewaktu-waktu yang cukup lama Dan akhirnya melalui Musa Tuhan membawa mereka keluar dari tempat perbudakan itu Dan meninggalkan masa lalu yang sangat pahit Selanjutnya Tuhan mengarahkan mereka ke tanah perjanjian Yang sejak awal dijanjikan Tuhan kepada mereka Untuk menuju masa depan yang cerah dan pasti Tetapi sangat disayangkan bahwa Dalam perjalanan menuju tanah perjanjian Tidak jarang bangsa Israel mengalami kelelahan Dan merindukan masa lalu mereka Dan akibatnya Mereka memandang kembali ke belakang Seolah-olah masa lalu yang dialami Lebih baik daripada memandang ke depan Putus asa seolah lebih baik daripada terus berjuang Menderita lebih baik Yang penting bisa makan Kisah ular tembaga menjadi pelajaran Bagi semua orang yang telah dibebaskan Tuhan Dari perbudakan dosa Tuhan menghukum orang Israel Yang telah dibebaskan dari perbudakan Namun handak kembali kepada kehidupan sebagai budak Ular tembaga menjadi tanda bahwa Siapa saja yang memandang kepadanya Akan tetap hidup sekalipun dipatuk oleh ular berbisa Peristiwa penyalipan Yesus Kristus Menjadi penggenapan dari kisah ular tembaga Siapa yang memandang atau bertobat dan percaya Kepadanya akan tetap hidup walaupun ia sudah mati Lalu pertanyaan penting bagi kita Apakah saya dengan penuh kesungguhan senantiasa memandang salib itu? Dalam Yesus melalui pengorbadannya di atas kayu salib Kita telah dibebaskan dari perbudakan dosa Hidup dalam kegelapan telah dituntunnya kepada terang yang penuh harapan Karena itu teruslah memandang kepada Yesus Sebagai sumber kehidupan kita Amin Mari kita kembali Satukan hati kita Kita berdoa Allah kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga Terima kasih Kami boleh mengalami persekutuan dengan Tuhan Melalui renungan firman Tuhan di pagi ini Kami bersyukur firmanmu mengajarkan kami Untuk terus memandang Tuhan sebagai sumber kehidupan kami Bapak di dalam sorga Kami berdoa buat saudara-saudara kami Yang dalam kelemahan tubuh Kiranya engkau hadir di tengah mereka Memberikan kesembuhan Agar saudara kami Boleh kembali beraktifitas Kami juga berdoa ya Tuhan Untuk bangsa dan negara kami Kiranya selalu hidup damai dan sejahtera Bapak di dalam sorga Kami anak-anakmu ya Tuhan Kiranya engkau memberkati Dalam kehidupan kami pribadi Lepas pribadi ya Tuhan Terlebih Dalam melakukan aktivitas kami pada pagi hari ini Kami mohon pemeliharaan kasihmu ya Tuhan Kiranya boleh senantiasa Menawih kami Dalam kami menjalani aktivitas hari ini Terima kasih Tuhan Yesus Inilah menjadi seru doa dan sembah yang kami ya Tuhan Terima kami Yang kami bawa Di dalam anakmu Yesus Kristus Itulah Tuhan dan juruselamat kami yang hidup Haleluya Amin Terima kasih telah menonton!